Calon Presiden Petahana Joko Widodo dalam pidatonya di Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat menyatakan komitmen untuk Indonesia Maju melalui program konkret menggelontorkan Rp66 triliun menjadi Rp100 triliun untuk pendidikan dan penelitian dalam 5 tahun mendatang. Komitmen untuk memajukan kaum muda di bidang bisnis dari startup menjadi unicorn dilakukan dengan program kreatif seperti memangkas regulasi yang menyulitkan dan juga pembangunan infrastruktur. Kemudian program kartu prakerja, kartu Indonesia Pintar yang akan dilanjutkan hingga kuliah serta ada kartu sembako diberikan untuk kesejahteraan rakyat. Nah bagaimana kerja nyata untuk mewujudkan program Jokowi ini sudah terhubung politisi Partenas dan Mas Arief Suditomo yang saat ini live dari Biro kami di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, hai Mas Arief. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Arief kita bicara soal acara kemarin dulu nih terkait dengan konsolidasi kader partai pendukung dan juga relawan. Anda melihatnya kemarin bagaimana? Saya melihat satu hal di mana kita semua terstimulasi ya terangsang dan menjadi pihak-pihak yang bisa lebih optimis bisa lebih melihat masa depan bahwa masa depan kita bukan masa depan yang suram kita punya semangat lagi untuk bisa bekerja dan yang lebih penting lagi kita punya contoh, kita punya tauladan untuk menyemangati apa yang menjadi tantangan kita yang harus kita overcome di tahun-tahun mendatang. Nah termasuk langkah optimis masa depan gak suram itu membangun SDM-nya ada rencana 100 triliun nih untuk bidang pendidikan kalau dari pidatonya Pak Jokowi. Nah sebenarnya yang harus diperbaiki itu apa sih Mas? Karena kalau dana pendidikan kan kita lihat juga sudah besar sebenarnya apalagi akan tambah lebih banyak lagi. Yang harus diperbaiki itu di mana? Bagian mananya? Apakah besarannya ini tuh bisa mencakup semua hal-hal detail-detail yang selama ini terlupakan begitu? Ya salah satu koreksi yang pada dasarnya harus diperbaiki adalah di tahapan implementasinya. Saya sangat terharu ya waktu Presiden bilang bahwa Kartu Indonesia Pintar akan diperluas bahkan dari mulai anak usia dini sampai ke kuliah. Itu merupakan salah satu komitmen atau komitmen politik atau political will yang amat sangat serius. Karena Andini saya tiap hari keluar masuk berbagai macam kawasan di daerah pemilihan saya. Dan ujung-ujungnya adalah yang mereka sekarang amat sangat perhatikan hanya dua, kesehatan dan pendidikan. Dan apabila ini merupakan salah satu komitmen yang akan bisa segera dilaksanakan hal yang harus kita seriuskan adalah yang harus kita perhatikan adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Dan ini merupakan salah satu catatan buat kita semua dari mulai Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Pusat untuk menjamin agar niat yang baik ini bisa segera dirasakan oleh semua atau sebanyak mungkin warga yang harus bisa mendapatkan. Jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang pada akhirnya membuat program-program mulia tersebut jadi tidak tepat sasaran. Dan ini akhirnya akan menjadi bumerang buat pemerintah. Jadi Pemkot, Pemprov, Pemerintah Pusat harus kerja keras untuk pada akhirnya ketidaktepat sasaran ini bisa segera ditekan serendah mungkin. Oke, jadi tidak hanya di pusat tapi juga sampai ke daerah begitu. Tapi juga ini nih Mas Arief yang mungkin bisa menjadi masukan atau catatan begitu. Karena kan juga kalau kita lihat research and development Indonesia itu kalau dibandingin negara tetangga Singapura aja. Bedanya itu jauh banget untuk investasi di situnya. Kira-kira apakah ini implementasi yang tadi kita bahas itu juga harusnya dialihkan atau difokuskan ke situ? Apabila memang kita sudah memiliki political will untuk meningkatkan anggaran di sektor tersebut saya pikir seluruh hal-hal yang pada akhirnya menjadi stakeholder dari riset, dari orang-orang yang pada akhirnya bisa memiliki potensi hak patent yang bisa mengangkat Indonesia bisa mengangkat nama kita untuk masuk ke berbagai macam penemuan-penemuan yang mutakhir yang bermanfaat buat kehidupan manusia saya pikir itu juga harus disambut oleh kita semua. Pemerintah sudah punya anggarannya, punya political will-nya sekarang seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan dari mulai kampus, dari mulai para peneliti dari mulai orang-orang yang selama ini berada di belakang layar atau malu-malu atau memperhitungkan berbagai macam hal itu harus segera maju untuk menyambut potensi dan ketawaran dan political will yang disebutkan oleh Presiden baru-baru ini. Baik, Mas Arief kita harus tahan dulu kita harus break untuk azan maghrib untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mas Arief tadi kalau kita lihat ada tiga kartu yang diperkenalkan termasuk juga kartu Indonesia Pintar tidak sampai SMA saja tapi sampai kuliah begitu. Nah menyambung soal itu kan juga yang diinginkan oleh Pak Jokowi adalah memajukan anak-anak muda supaya menjadi entrepreneur punya startup, kemudian startupnya bisa jadi unicorn, bisa besar begitu. Nah sebenarnya yang dibutuhkan dari sisi pemerintah itu apa? Supaya lebih banyak lagi wira usaha. Tadi kalau kita lihat sudah ada contohnya begitu yang hadir dalam acara di Sentul kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan pemerintah supaya lebih banyak entrepreneurs gitu di Indonesia? Saya pikir hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah political will dan tertuang itu dalam anggaran sehingga hal-hal yang terkait sama tadi misalnya kartu prakerja atau support dari sisi regulasi itu benar-benar bisa dijaga sekonsekuen mungkin agar semangat waktu kita mendengar sampai semangat pada saat kita melaksanakan itu terus termaintain dan salah satu kelemahan kita bangsa ini adalah kita suka menjadi orang yang semangatnya besar di depan begitu implementasi kedodoran dan itu yang merupakan salah satu hal yang mungkin harus didengar oleh seluruh pihak dari mulai pemerintah daerah sampai kota agar sadar bahwa kalau kita bisa memaintain menyelenggarakan dan menjaga agar semangat dari Bapak Presiden ini bisa diimplementasikan sebaik mungkin keuntungannya tidak harus lihat koalisi yang mana yang sini apa yang situ kalau kita membagiakan rakyat pasti kita semua yang untung dari sisi politik dari sisi sosial dan pada akhirnya dari sisi bagaimana kita bisa membantu peningkatan ekonomi rakyat dan peningkatan ekonomi negara kita Mas Arief, tapi kalau kita ngomongin tadi sempat singgung soal anggaran sebenarnya anggarannya itu mencukupi nggak dengan program yang bisa dibilang ini banyak banget gitu dan bukan proyek kecil sebenarnya punya nggak sih kita anggarannya dan cukup atau nggak? Iya Saya pikir kalau misalnya kita harus membiayai semua orang untuk bisa mendapatkan kartu prakerja atau KIP yang di-extend sampai kuliah atau kartu sembahku murah saya pikir itu pertama tidak mungkin kedua juga tidak terlalu sehat karena saya melihat ini adalah sebagai salah satu realisasi dari jaring pengaman sosial yang juga berfungsi sebagai stimulan jadi jangan sampai ini dipandang sebagai salah satu hal yang pada akhirnya membuat orang bisa bergantung selama-lamanya kalau kita lihat tadi Bu Roidah atau Bu Siti Jariah ini kan salah satu contoh dimana setelah lulus setelah graduate kita harus bisa melanjutkan tanpa kita harus ketergantungan sama program-program yang pada dasarnya ditujukan pada orang-orang yang harus bisa menikmati jaring pengaman sosial tersebut jadi kalau sudah graduate ya sudah dan ini adalah program stimulan bukan untuk semua orang sehingga apa dari sisi anggaran juga kita harus secara strategik merumuskannya Mas Arief sebelum kita berpisah tadi kan Anda sempat juga mengatakan bahwa ini tidak bisa hanya di pusat saja tapi juga harus sampai ke daerah untuk mengawasi untuk implementasinya dan sebagainya nah misalnya nih kalau misalnya kepala daerahnya bukan pendukung dari Jokowi Ma'ruf kira-kira gimana tuh untuk mengawasinya kemudian bisa diimplementasikan supaya nggak ada beda antara provinsi satu dan yang lainnya ya ini salah satu hal yang saya percaya adalah apabila kita memberikan kemanfaatan apabila kita membahagiakan warga apalagi grassroot saya pikir keuntungan politik pasti akan bisa didapat dan diraih oleh siapapun itu mau dari koalisi A atau koalisi B itu pasti akan bisa dinikmati oleh siapapun ketua kepala daerahnya dan saat ini kalau kita bisa sama-sama mempunyai orientasi rakyatlah yang harus diuntungkan rakyatlah yang harus dibela saya pikir kita tidak perlu melihat bahwa ini adalah program Pak Jokowi tapi ini adalah bagaimana kita harus mensejahterakan rakyat lewat program yang digariskan oleh pemerintahan Presiden Jokowi agar kita bisa sama-sama pada akhirnya menikmati agar bangsa ini bisa lebih maju dan bisa lebih optimis untuk pada akhirnya semua bisa menikmatinya Mas Arief Suditomo politisi Partai Nasdem terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat menikmati selamat menikmati